Keberadaan belasan industri tahu yang pembuangan limbahnya bocor dan mengalir ke alur sungai Endawe saat ini kembali diresahkan oleh warga yang berada di hilir sungai, utamanya di desa Ngembal Rejo Kudus. Keresahan tersebut berdampak pada aroma yang tidak sedap dan menimbulkan banyak nyamuk yang bersarang. Tak hanya itu, dampak dari limbah tahu yang mengalir di alur sungai Endawe tersebut juga merubah warna air sehingga menjadi hitam keputih-putihan dan mengeluarkan busa putih. Aliran limbah tersebut melintasi tiga desa, desa Karangbener, desa Ngembal Rejo Kecamatan Baye, dan desa Hadipolo Kecamatan Cekulo Kudus. Pihak pengusaha sudah berusaha melakukan penambakan sungai, namun lantaran sempat dijebol sehingga air yang di sungai tersebut bocor. Jamat Baye Mintoro yang mendatangi tempat tersebut menegaskan, membendung sungai adalah tindakan yang menyalahi aturan dan kurang pas. Untuk limbah tahu yang ada di sungai, biar tidak langsung turun ke kawasan wilayah desa Ngembal Rejo, diharapkan bisa dibangun semacam penahan untuk menahan limbah tahu. Harapannya dengan adanya penahan itu, cairan yang turun ke bawah, kondisinya baunya sudah mulai berkurang. Kemudian yang kedua, itu adalah penanganan secara konvensional dalam arti limbah yang ada disedot dengan armada pengangkut limbah untuk dibuang di tempat yang telah dibuangkan, sesuai dengan ketempatan. Sementara itu ngatmin, Kapolsek Mbae sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa dan dijelaskan bahwa nantinya pabrik tahu tersebut akan dipindah ke lahan yang lain. Sementara memang kita laksanakan secara persuasif dan kita kasih waktu atau jedah di mana usaha-usaha daripada pengusaha maupun pemerintah itu dilaksanakan dulu. Kalau memang nanti sudah dikasih solusi dan dikasih tempat atau lahan yang baru mungkin ya kalau masih istilahnya berkeming, bertahan dan juga istilahnya membuang limbahnya seperti ini ya secara regulasi, secara normatifnya memang itu adalah pelanggaran hukum. Sebelumnya sudah pernah diadakan pertemuan warga dengan pengusaha tahu asal desa Karangbenar beberapa kali. Pada kesempatan itu juga diadiri Dinas PKPLH, Dinas Perdagangan, Disnaker Perinkop dan UMK, Satpol PP, Pemdes Ngembal Rejo dan Aparat Keamanan. Hasil dari pertemuan tersebut muncul ide untuk membendung sungai dengan tumpukan karung plastik.